Halo semuanya, balik lagi di video, maka saya sedih lagi dan kali ini kita bakal bikin tutorialnya cara jongkok eh bukan jongkok sih jump, jumpshot, headshot seperti ruang FF terus broken gaming dan baruan ini di hp, kalau di mereka itu pakai PCs ya jadi ini di hp atau di mobile gitu kan apakah bisa-bisa Coy ya dengan syarat ada dua syarat sih teman-teman ya yang harus kalian perhatikan ya jadi syarat yang pertama itu musuh harus dalam keadaan berdiri dan diam ingat harus dalam keadaan diam dan berdiri misalkan mereka lagi mungkin dikitkan mereka diam atau berdiri gitu kan itu bisa guys ya di sekup jumpsuit hitshot gitu ya terus syarat yang kedua itu cuma bisa pakai dua senjata teman-teman ada VSS dan XM8 doang gitu ya jadi untuk senjata lainnya itu gak bisa guys karena ketika di sekup jumpsuit itu kurunnya itu bakal nyebar kalau senjata lain ya tapi kalau XM8 sama VSS itu tidak teman-teman ya jadi senjata yang lurus jadi otomatis disakit kepala gitu ya dan kayaknya kayak gitu aja yang harus kalian ketahui kita kayaknya langsung aja ke dalam in-game nya teman-teman dan nanti saya bakal praktikan senjata-senjata lain ya kenapa tidak bisa gitu oke teman-teman kita langsung saja ke dalam in-game nya sekui oke teman-teman jadi kita sudah di training ya kita di tempat senjata karena saya akan membedakan senjata XM8 dan senjata lainnya kenapa tidak bisa gitu ya oke jadi ini XM8 kita ke caranya dulu caranya yaitu dengan stepnya kalau musuh kan sudah memenuhi perseratan yang saya bilang tadi jadi kalian tinggal melakukan step ini yaitu yang pertama klik sekop ya kan terus klik jump shot tembak guys ya jangan sampai turun ya nah jadi gitu ya jangan sampai turun lagi kalau ini kelamaan gitu ya jadi harus cepat sekop angkat tembak sekop angkat tembak sekop angkat tembak gitu ya paham gak semoga kalian paham oke nah kalau XM8 diangkat ya kalian lihat gurunya ya nah dia lurus di tengah guys gak menyebar ke samping ya nah ketika tembak lain gitu kan ketika di seperti itu kalian bisa lihat ya guys ya oke guys ya kita pakai sekop dulu lah oke jadi ini no attachment semua ya guys ya jadi ini gak harus pakai attachment bagus ya karena ini trick ya guys oke kalian bisa lihat ya tuh kalau kalau XM8 tuh dia lurus bahkan ini 3C attachment pun tetap sama guys kita coba lihat ya guys ya kita coba fall grip 3 kita kasih fall grip 3 ya dia mencukup bersaing nah itu alasannya kenapa senjata lain tidak bisa ya kita coba ganti ke VSS tuh dia tetap lurus di tengah gitu ya gak menyebar ke samping jadi senjata ini dua senjata ini bisa gitu jadi kelemahnya itu loh cuma bisa dua senjata gitu terus kelebihan ya ini lebih simple lebih gampang ketimbang jongot shoot jadi semoga kalian paham ya kita langsung ajak ke tutorial tutorial nih mbaknya oke skuy oke teman-teman kita sudah mendapatkan VSS ya dan kita bakal ini praktekin ya jadi caranya aku angkat hit shot ya so guys ini kan aku coba lagi guys pakai senjata lain apakah bisa gak bisa guys hmm super lagi guys kita coba lagi tapi dia gak diam guys so guys ya kan super lagi kan oke guys kita coba pakai scar ya guys ya eh diam-diam apa nih coba pakai scar ya gak bisa guys nah purinya itu nyebar gitu cuy ada musuh ada musuh beneran dong sialan ada orang asli nih coba ntar diam aja ada orang asli ntar bahaya nih coba nanti kita gagal asuh asuh malah mati anjing nggak pakai ini lagi Aduh kita ke match berikutnya cowok sialan ini memang ya Oke kita coba ya guys ya kita coba guys ini pertanyaan pertama Oke itu ya guys ya sudah jangkau mati nih ampun ampun banget eh bumbung ah itu mati nama ternyata so guys secara deket pun bisa guys ya itu ya kita coba cari lagi nih cari lagi kita coba yang XM 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 VSS ya guys ya coba cari VSS guys coba VSS nya mana 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 itu dia cobatnya coba ke sini weh sini weh tembak sini weh nah tuh ya kan guys ini lebih jambang ketimbang jombok shoot gitu cuman bedanya ini cuma bisa eh senjata apa ya senjata XM 8 sama VSS gitu guys ya sub indo by broth3rmax